Halo, karena belakangan banyak juga ya player-player baru yang baru nyicipin Football Manager So, banyak pemain baru ya, player-manager baru gitu So, gue pengen, gue berinisiatif untuk bikin tips ya Tips yang disini sih kita khusus ngebahas tentang Youth Intake Jadi apa Youth Intake itu? Oke, pertama, Youth Intake adalah Apa ya, jadi proses Proses pemberian beasiswa Oke, ntar, kita googling dulu lah ya, gue takut dia salah menjelaskan nih Cari pengertiannya dulu Youth Intake adalah Ya, jadi Youth Intake itu adalah Ini dilansir dari website-nya abang kita ya, Bang Artupok Bang Eko Disini di website-nya dijelaskan bahwa Youth Intake adalah suatu periode Dimana FM akan mengenerate pemain yang benar-benar baru Atau bisa dibilang ya, baru muncul di dunia FM itu gitu Kita kenal dengan istilah Regen atau New Gen Jadi bebas lah, kalian mau sebut itu Regen atau New Gen Bebas Jadi kalau gue sendiri, gue akan menyebutnya New Gen ya Nah, nantinya pemain-pemain baru ini Jadi kalau di relief-nya kayak semacam ini sih Kayak ujian gitu ya Jadi akan dilihat, dipantau para pemain-pemain berbakat yang ada di SSB-nya si klub itu Ataupun dari SSB tim lain Yang mana nanti akan diberikan scholarship ya Diberikan scholarship untuk bermain di tim U18 atau U19 kita gitu Nah, nanti pemain-pemain inilah yang akan terjaring di Youth Intake ini Kita bisa lihat nanti kualitasnya seperti apa Seperti yang ini yang ditampilkan di layar gue ini gitu ya Nah, kita lihat dulu guys Jadi Youth Intake itu muncul tiap satu kali dalam setahun Gue lupa apakah ada di beberapa klub atau liga bisa muncul lebih dari satu kali ya Tapi biasanya sih kebanyakan munculnya satu kali dalam satu tahun Kayak pertama kita udah bahas nih Apa sih itu Youth Intake? Terus, kapan Youth Intake itu muncul? Youth Intake itu tiap satu kali satu tahun Terus, exact date-nya kapan sih? Tanggal pastinya berapa sih? Kapan sih? gitu ya Tanggal pastinya itu tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu gitu ya Gak ada yang tahu Masing-masing liga itu punya tanggalnya tersendiri Tapi biasanya sih kalau di Liga Top Eropa sih Kisaran bulan Maret sampai April ya Biasanya Maret, April atau Mei gitu Cara untuk tahunya gimana gitu Gimana sih? Kapan sih Intake gue itu bakal muncul gitu Pemen-pemennya bakal muncul Teman-teman bisa lihat ya Klik ini Liganya kita sendiri Kalau gue kan main di Bundesliga ya Klik Bundesliga Terus klik Transfer Dari sini kan ada ya Di sini Pilih All Transfer Pilih yang Youth Intake Nah ini guys Jadi kalau kalian Misalnya ini belum muncul kan Ini karena petahun ini kan udah muncul Makanya gue bisa lihat Tapi kalau belum muncul Kita bisa Berkiblat ke tahun-tahun sebelumnya Nah kita lihat Ini di satu tahun sebelumnya sih Di tanggal 9 bulan 3 gitu kan Dia beda klub sih bisa beda-beda ya Ada yang tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 Mesti kisaran segitulah gitu Terus kita lihat tahun sebelumnya Oh sama tanggal 9 juga gitu Tahun 3 tahun sebelumnya tanggal 10 Berarti kita udah dapat gambaran kan Berarti kisaran tanggal 9 Sampai tanggal 13 maybe Bahkan ada yang tanggal 21 juga Nah kita bisa lihat dengan spesifik klub kita sendiri Dengan melihat ini juga Kita lihat Kalau gue kan di hamburger Hamburger Tahun lalu tanggal 11 Tahun sebelumnya lagi tanggal 10 Jadi kita udah dapat gambaran nih Kapan youth intake-nya gitu kan Oke itu dulu Kita udah bahas ya Pertama pengertiannya apa Kemudian setiap kapan Dan di tahun Di tanggal berapa gitu ya Itu udah kita bahas Nextnya kita bahas Gimana Cara melihat Apakah Pemain itu cukup bagus Atau enggak Untuk berada di Tim Muda kita gitu Jadi ini kan masih apa ya Kayak Head of youth development Kita kan Ngasih rekomendasi nih Oke ini ada beberapa pemain Nanti Itu tergantung kita sebagai manajernya Apakah akan memberikan kontrak Scholarship ke mereka Atau enggak gitu kan Kalau gue Cara yang melihatnya pertama adalah Lihat dulu skill dia saat ini Ya Current ability Ini satu bintang Satu bintang wajar lah ya Untuk Pemain muda Sangat wajar lah Ratingnya rendah Karena ini komparasinya Dengan pemain-pemain Di tim senior So Selain itu Kita selain melihat bintang Kalau bintang itu kan Penilaian dari Assistant manager kita Atau dari coach Atau dari scout Gitu ya Kita lihat juga Kita bisa melihat Dengan mata telanjang juga ya Dengan atributnya saat ini Kalau gue lihat Oh determinasinya cukup Gede nih Agresinya cukup gede Lebih dari 15 Kita lihat Sudah ada beberapa atribut Yang Lebih dari 15 Atau Yang minimal 12 ke atas lah Gitu ya Kalau menurut gue sih Oh ini potensinya Bakal jadi pemain bagus nih Gitu Karena Di usia yang masih 15 tahun aja Tribu dia udah segini Apalagi kalau dia Mencapai masa prime nya Gitu Pasti Bakal berkembang Lebih pesat lagi Gitu kan Nah bedain Mungkin kita ambil Ada gak ya Contohnya ya Yang Yang kurang bagus ya Pemainnya ya Ya mungkin ini Kalau kita lihat Banyak lah ya Kayak Tapi ini lumayan juga sih Lumayan juga Tapi bisa kita lihat Mungkin kayak Composure Concentration nya Kan busuk banget lah Gitu ya Ini kemungkinan sih Gak bakal berkembang Dengan bagus ya Dan potensinya juga Tidak akan berkembang Dengan bagus Potensinya juga Tidak besar Itu kita lihat Pertama CA nya Terus kita lihat PA nya Apa itu PA PA itu Potential Ability Kalau CA Karen Ability Yaitu Kemampuan dia saat ini Kalau Potential Ability Itu adalah Potensi kemampuannya Di masa depan Gitu ya Ketika dia udah Berusia matang Seberapa jauh sih Potensi dia Untuk berkembang Kalau dia dari sini Empat Bintang ya Ini Kalau bintang yang kosong Ini bintang kelima Ini apa ya Kayak kemungkinan Karena Scott itu kan Bukan Dewa ya Yang bisa tahu Potensi Pastinya gitu Jadi Ibaratnya Dibilang Oh ini potensinya Sekitar 4 sampai 5 bintang Nih Gitu Jadi Dengan penilaian Seperti ini Gue udah bisa Menyimpulkan nih Oh Diogokan Siowo ini Bakal jadi Pemain hebat Di masa depan Nih Oke leh Gue rekrut dia Gue kasih kontrak Kontrak youth Gitu Gue kasih dia Kontrak scholarship Untuk main di tim muda Gue Gitu Cara pertamanya guys Cara Kedua Ya Cara kedua ini Bisa dibilang Sebagian orang bilang Curang Tapi sebagian lain Kalau gue pribadi sih Gak curang sih Lebih ke ini sih Kayak Pakai perspektif lain Untuk melihatnya Gitu So gimana maksudnya Jadi Gue pake Yang namanya Ada inilah ya Add-onsnya Dari football manager Gitu ya Namanya In-game editor Jadi kalau lo beli In-game editor Harganya Kalau gak salah berapa ya 80 ribu Atau 100 ribu Jadi lo Nanti di FM Lo bakal ada ini nih Icon Pulpen Ini in-game editor ya Terus Lo bisa lihat Edit player Attribute details Disini lo bisa lihat Dengan detail ya Current ability nya berapa Potential ability nya berapa Ini skala 1 sampai 200 Berarti Dengan Kalau gue sih Mematok pemain ya Pemain itu minimal PA nya 140 lah Yang menurut gue Word Buat Word untuk dibilang Pemain Level top Gitu ya Nah kalau gue lihat disini Current ability nya Di 70 Terus potential ability nya 164 Menurut gue ini Dia bakal bisa jadi Menurut gue sih Dia pemain yang Berpotensi Sangat besar gitu Dan gue bakal Nge-recruit dia Gitu ya Gitu guys Kalau pakai ini Tapi kalau misalnya Lo Gak pakai itu Lo bisa patokan Ke CA sama PA Tapi ingat ya Ini adalah Penilaian dari Scott Scott Dari Scott Atau kalau disini sih Setelah gue lihat Ini adalah report dari Direktor of football Gue Ini penilaian dari Direktor of football Gue ya Dari dia gitu Jadi Penilaian ini Gak pasti gitu Tergantung dengan Kemampuan dari Si pemberi report nya Pemberi report nya Adalah Alexander Rosen ya Kita lihat Aleksander Rosen Ya kita lihat ya Ini orang Nah Untuk apa ya Untuk menilai Seorang pemain Atribut yang paling Dibutuhkan itu adalah Atribut judging Player ability Dan juga atribut Judging player potential Jadi perlu nih Atribut ini Minimal 15 lah Kalau menurut gue Pokoknya kalau Udah di atas 15 Itu udah bagus Semakin tinggi poinnya Maka semakin akurat Penilaian dia Ini judging player ability nya Judging player potential nya Adalah 20 Ya berarti dia Bener-bener akurat lah Udah hampir kayak dukun nih Si Alexander Rosen ini Nah makanya Ketika gue lihat Tadi hasil report dia Yang mengatakan PA nya si Diogo Konseo ini Gue percaya Emang segini nih Potensinya nih Emang beneran segini nih Gitu Di itu guys Kuncinya adalah Lu punya staff Seperti Direktor of football Kemudian assistant manager Dan juga Head of youth development Dan juga squad lah Itu Dua atribut tadi Itu harus tinggi Bro Ya Dua atribut tadi Harus tinggi Karena kalau gak Dia bakal salah Menilai Potensi seorang pemain Tadi siapa sih namanya Alexander Rosen ya Apa tadi gue salah Ya betul Jadi judging player ability Nah ini beda lagi Kalau judging staff ability Ini ketika Dia ngejudge Kemampuan staffnya Kalau yang gue sebutin tadi Udah bener sih Dia menilai Kemampuan player Dan juga potensi dari player Itu yang penting guys Jadi itu pengaruh juga Nanti ke penilaiannya Kalau kalian gak pengen Pake In-game editor Atau kalian gak punya In-game editor Itu Maksimalkan lah potensi Dari staff Squad kita Ataupun staff Assistant manager Dan juga Director of football Dan juga head of youth development Dua atribut tadi itu harus Di atas 15 ya Supaya akurat Oke Next Kita bakal bahas Terus Gimana sih Cara mendapatkan Pemain new game Atau pemain regen Yang potensinya Besar gitu Gimana caranya Gimana caranya Yang pertama Fasilitas dulu Ya teman-teman Fasilitas dulu Yang pertama Nah Kalau kalian lihat disini Kita intip Fasilitas Yang paling penting itu adalah Youth recruitment Jadi Perekrutan Pemain mudanya Terus bagus Exsepsional itu Udah Apa ya Antara tingkat tertinggi Atau nomor 2 Paling tinggi Gitu ya Bentar Gue lupa Coba kita lihat disini ya Teman-teman ya Fasilitas Oke Youth recruitment 20 ya Berarti ini yang Paling tinggi nih Ya Paling tinggi nih Youth recruitment Jadi harus mentokin Gimana cara mentokinnya Gimana cara naikinnya Pertama ya Kalian Naikin dulu Prestasi Klub kalian Di liga gitu ya Kalau kalian main Team mediocre Apalagi main Low level Low level Low level Management Yang mana kayak Kasta keempat Kasta kelima Inggris Lupakan Gak usah fokus Kesini dulu Jadi ini Kita bisa fokus Ke Youth recruitment Dan segala macem Dan fasilitas itu Kalau kalian udah Establish Udah stabil Di liga gitu ya Minimal kalian di papan atas Konsisten lah gitu ya Jadi kalau kita mau Minta-minta Naikin atau upgrade Fasilitas Ke Kemanajemen Permintaan kalian bakal diturutin Gitu Jadi nanti kalian minta aja Ke manajemen Gimana cara mintanya Cara mintanya kayak gini Kalian ke finance Terus Make board request Nanti ini ada nih Disini ada facility Kalian bisa pilih Kayak Minta upgrade Lapang latihan Atau upgrade Youth recruitment Dan lain-lain Ini kan gak ada Karena Fasilitas gue udah mentok Makanya gak ada disana Nah jadi Kalian minta ya Kayak youth recruitmentnya Dinaikin Jadi itu perekrutan Pemain mudanya ya Makin tinggi Berarti makin bagus Kualitas pemain muda Yang akan direkrut Kemudian junior coaching Juga bisa diminta Dinaikin Jadi pelatihan Tim-tim Juniornya Juga bakal meningkat ya Ini Gue sih belum tau sih Pastinya Antara dua Saya asumsi gue Antara Pemain di tim U19 kita Atau di tim U18 kita Atau Pemain di akademi Misalnya di U14 U10 Misalnya Atau disitu gitu ya Yang mana kan Pemain akademi ini Kalau misalnya Dia bagus Ketika dia naik Nanti di Umurnya udah 15 tahun 16 tahun Dia bakal masuk ke Youth intake kita gitu Jadi berpengaruh juga Ke kualitas youth intake Yang akan Muncul Youth facilities juga Itu berpengaruh juga kan Berarti pemain-pemain bocil ini Punya fasilitas yang bagus Jadi ketika dia Muncul di youth intake Itu bakal Kualitasnya bakal Bagus juga Gitu ya Jadi itu guys Pertama fasilitas Gitu ya Yang harus diperhatikan Kemudian yang kedua Apa selain fasilitas Selain fasilitas Juga Staffnya Teman-teman Staffnya Ya atributnya lah Gitu ya Kayak tadi Director of footballnya Kemudian Selain itu Sorry Head of youth development Mana Mana nih Ya Gue punya Punya staff nih Namanya Lucas Salaford Dia bagus teman-teman ya Yang paling diperhatikan Dari head of youth development Itu adalah Working with young star Jadi seberapa bagus Dia bekerja Dengan anak-anak muda Dengan bocil-bocil Gitu ya Nih katanya How successful A staff member is At working with younger players Those Age Eighteen And under In particular Berarti Bocil-bocil 18 tahun ke bawah Gitu ya Seberapa Bagus dia bisa Membuat bocil-bocil ini Menjadi pemain bagus Ketika mereka Masih Di level junior Terus Judging player ability Dan judging player Potential ini Kenapa juga Supaya ketika Outputnya nanti Dia Dia Apa ya Dia memberikan Opsi-opsi pemain junior Di youth intake Itu adalah Pemain-pemain terbaik Karena dia tahu nih Dia bisa menilai nih Oh pemain ini bagus nih Potensinya bagus nih Dia bisa Dia punya kemampuan Untuk menyodorkan Pemain-pemain itu Ke kita Teman-teman Jadi itu ngaruh juga Ke kualitas youth intake nya Ya Terus jangan lupa juga Kalian cek staff Terus responsibility Overview Terus kalian Kalian pilih Bentar ya Gue mikir dulu Provide Discoating Bukan Kok gue jadi lupa Ah nih Jangan lupa ya Yang ini Provide youth development information Ini di Assign ke Head of youth development nya Soalnya ada di beberapa Kasus Kalau kalian Habis Mencat Hero of youth development Terus kalian Nge recruit lagi Tapi kalian lupa ya Nge-assign nya ke Head of youth development Bisa aja itu Secara otomatis Nanti ke-assign nya Malah ke Director of football Atau ke Assistant Manager kita Jangan sampai seperti itu Jadi harus seliti Lihat yang ini ya Bagian ini Kalian pilih Di-assign nya ke Head of youth development Kalian Gitu Ya Jadi tadi udah Dapet poin nya Gimana caranya Supaya Meningkatkan kualitas Head of youth development nya Pertama Kualitas Fasilitas kita dulu Kemudian Kualitas dari Staff kita gitu Terkhususnya Head of youth development nya Gitu Teman-teman Nah barulah nanti Ada Kita bisa lihat Jadi Head of Youth Intech ini bisa dibilang Setelah Gak langsung Kayak gacha Gitu loh guys Kalau kalian gacha Kalian nge-gacha Hasilnya itu kan Bakal random gitu kan Sama juga dengan ini Jadi Jadi ya gini ya Tapi serandom-random nya Tetap kalian bisa meningkatkan Probability Kalian mendapatkan Pemain bagus itu Dengan cara Itu tadi Naikin fasilitas Sama Recruit staff yang bagus Gitu Kalau misalnya Kalian Fasilitasnya jelek Dan Staffnya jelek Mungkin kalian PA pemain yang bakal Didapetkan Palingnya kayak 80-100 Kisarannya Tapi kalau kalian punya Fasilitas dan Pelatih yang bagus PA nya bisa lebih tinggi Kisaran 140-160 Gitu Jadi walaupun random Walaupun gacha Tetap Dua faktor tadi itu Menentukan Gitu Terus apa lagi ya Ya kenapa Gue bilang gacha Ya teman-teman ya Ini masuk lagi ke Tips kedua Tips kedua adalah Lebih ke Ya itu Tergantung orang Ada yang bilangnya curang Ada yang bilangnya enggak Kalau gue pribadi sih Enggak curang Menurut gue ya Caranya adalah Dengan gini Gue kan tadi Udah tahu nih Oke Youth Intech Club Gue tuh Kisaran tanggal 10-12 Jadi gue bakal Save game Di tanggal 9 gitu ya Satu hari Sebelum Youth Intech nya Jadi nanti ketika Tanggal 9 Gue akan Akan proceed Game nya Next Lanjutin game nya Sampai tanggal 10 gitu ya Pokoknya di tanggal Youth Intech nya muncul lah gitu Nanti gue intip nih Pemainnya bagus enggak Gitu ya Oh ternyata enggak bagus Kalau enggak bagus Ya udah gue load lagi Game nya ke Satu hari sebelumnya Jadi gue Gue Next next in Gue next and load in Sampai bener-bener Gue dapet pemain Yang gue inginkan Nah disitu kan bisa dilihat Gacha nya guys ya Jadi setiap Kalau kita ulang Di satu hari sebelumnya Terus kita next ke Hari Youth Intech nya Berlangsung itu Pemainnya pasti Kualitas pemainnya Pasti berubah-ubah Gitu Misalnya nih Di saat ini kan Diogo Kanceo ini Yang bagus nih Terus gue load in Ke tanggal 9 Dan gue next in Bisa jadi bukan Si Diogo Kanceo yang bagus Bisa jadi Si Jufri Mustafa ini Yang bagus nih Gitu Nah jadi itu ada Salah satu tips nya juga sih ya Terserah Kalau kalian menurut kalian itu Curang Dan enggak pengen dilakukan Ya udah It's okay Gapapa Tapi kalau menurut kalian itu Seru ya Seperti Gacha Ya udah Lakukan aja Gapapa juga Gitu Ya kurang lebih Seperti itu ya Teman-teman ya Tips untuk Meningkatkan Kualitas Youth Intech Kita Dan juga Gimana sih Melihat Potensi dari Pemain Youth Intech Kita Lebih seperti itu Kalau kalian butuh Tips and trick Lagi Silahkan dikomentarin aja Kalau gue bisa bikin Dan Gue punya ilmu Untuk penjawabnya Mudah-mudahan Insya Allah Akan gue bikinin Juga tips and trick nya Gitu aja teman-teman Kita kembali lagi Di episode-episode Kedepannya ya Thank you